Sebuah pohon sono tumbang di Jalan Nasional Kilometer 02, Kelurahan Tamanan Trenggalek, Pono Rogo, Kamis malam kemarin. Pohon itu tumbang pada saat kondisi cuaca hujan. Pohon tumbang menimpa seorang pengendara motor bernama Sunarto, 45 tahun, asal desa Ngares, Kejamatan Trenggalek. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka pada bagian kepala dan dilarikan ke RSUD Dr. Sudomo, Trenggalek. Pohon tumbang juga menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat. Petugas gabungan yang terdiri dari BPPD, TNI, Polri, Damka, dan Tagana segera melakukan evakuasi. Kamis 5 Desember 2024 sekitar pukul 19.04, telah terjadi pohon tumbang di Jalan Majen Sungkono, tepatnya di utara Rumah Sakit Budiasih. Berdasarkan informasi di lapangan, ada satu korban yang saat ini dievakuasi di Rumah Sakit. Peristiwa pohon tumbang di Kabupaten Trenggalek sudah terjadi sebanyak tiga kali di Jalan Nasional selama satu bulan terakhir. Bahkan menyebabkan satu korban meninggal dunia dan tiga korban lainnya mengalami luka berat. Dari Trenggalek, Sogipamengkas, KSTV